Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Belajar Facebook Ads bareng gue Hidayat Nur Dan kali ini gue mau bikinin Ini apa namanya Struktur buat bikin landing page Yang works insyaallah Di 2023 Masih works gitu ya di 2023 ini Dan bisa dicobain langsung Jadi gue bikinin sekarang tuh Kerangkanya ya kerangkanya jadi temen-temen semua Bisa ikutin aja sih kerangkanya Peletakan-peletakannya Buat bisnis temen-temen sendiri Kalau kemarin-kemarin kan gue ngasih liatnya tuh Contoh-contoh landing page orang ya Kalau mau dicontek gitu Nah kalau ini gue bikinin nih kerangkanya Jadi bisa disesuaikan aja buat bisnis temen-temen sendiri Gitu ya Terus Jangan lupa juga follow gue di instagram gue Nih disini Di Hidayat Nur M Atau di Hey Mas Day Itu usernamenya Jadi kalau misalnya emang gak keberatan Bisa follow gue disitu Nanti bisa Mungkin kalau misalnya emang Ada kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol juga Gitu Dan Oke langsung ke materinya aja Biar gak banyak cincong Oke Jadi ini gue udah bikinin skema-nya Eh skema-nya Iya skema-nya lah ya Apa lah ya strukturnya gitu Nah ini gue bikin landing page sales page dalam satu web Jadi ini langsung tampil semuanya gitu Biasa untuk beriklan Yang jelas pertama Strukturnya tuh udah pasti headline Mau gimana pun juga headline tuh paling penting Ini temen-temen untuk nyari headline ini lumayan cukup ngulik ya Harus sering-sering liat judul orang Harus sering-sering liat Apa namanya Text-text yang clickbait gitu Sebenernya bukan karena clickbait Pengen bohong enggak Emang harus belajar aja gitu Si Apa namanya Daya tarik pake kata-kata gitu Misalnya Contohnya misalnya Temen-temen Gatau nih Bang Gue bingung deh bang Cari headline tuh gimana Yaudah Langsung ke youtube aja temen-temen Banyak kok di youtube headline-headline Misalnya nih lu Gini ke Deddy Kobusir ya Deddy Kobusir paling jago banget bikin headline menurut gue Deddy Kobusir nih Nih misalnya nih Aneh ya Nih Bobo Santoso Heh lu rasain Pokoknya nih Si headline-headline ini tuh Lumayan oke Kalo emang lu pengen yang lebih Apa Menuju ke penjualan Bisa kekas solusi Ini juga headline-headline nya menurut gue Oke banget gitu Benarkah 24 polisi Bla 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 Nah Ini Bisa nih Lu masukin misalnya Produk lu misalnya Apa deh Tas misalnya Tas misalnya Misalnya Judulnya jadi misalnya Cara keren Tanpa Pogoh Kocek Hasil gaji kemarin Nah gitu misalnya Misalnya gitu ya Misalnya ya Ini sih sebenernya Bikin orang Oh Tekan pas orang yang baca ini Masa sih Ada sih Cara bikin keren Tapi gak Ngerogoh Kocek dalam-dalam gitu Nah terus Habis itu ntar lu Kasih di sub-headline nya nih Hasil pertanyaan Hasil headline itu Kan pasti nimbuli pertanyaan Ke orang Nah Lu jawab lagi Sendiri Lu jawab sendiri Misalnya Kalau misalnya ada Judulnya kayak gini Kira-kira Dalam hati lu Lu bakal nanya apa ya Misalnya nanyanya gini Ah masa iya Boki sekali Nah ini lu jawab disini Di sub-headline lu jawab Seriusan Ini Gak sampai 200 ribu Kamu Udah bisa Punya Atas Keren Kayak brand Terkenal Gitu misalnya Terus kan dia Nanti Nah dari sini Limbuk pertanyaan lagi tuh Nah Pertanyaannya jangan dijawab Lewat teks lagi Nantinya jadi curhat Langsung lu cariin Hero image nya Misalnya ini ada gambar Before after Atau Ada gambar orang lagi Pake tasnya Yang langsung keren Yang dipake sama model Yang oke lah ya Jangan asal comot Ini kalau bisa sih Hasil jepret aja gitu Misalnya ada before after Misalnya tadinya Dia pake tas biasa Kayak lusuf Pas pake baju Eh pas pake Tas lu jadi keren Gitu gitu Ada bisa Atau Ya gambar full segini Juga oke oke aja Tapi gambarnya langsung Yang bagusnya gitu ya Terus Disini kedua Terus selanjutnya Lu tinggal turunin lagi Ke teksnya Misalnya kayak sedikit Ulasan tentang hero image nya Misalnya kayak Tas ini dipake Buat cowok-cowok Yang Apa namanya Suka naik motor Misalnya Tas ini udah buat Orang-orang yang suka naik motor Misalnya Gitu Jadi lu kasih penjelasan Si foto itu apa Gitu Habis itu Ini Bebas nih Foto-foto bebas Sebenernya bawahnya Sebenernya ini pendukung aja Boleh ada Boleh enggak Tapi kalau gue Biasanya gue masukin Part of product Misalnya Ini tas bisa Masukin apa aja Jadi lu bikin Foto kolase gitu Jadi ini bisa dimasukin Handphone Bisa dimasukin Laptop Bisa dimasukin baju Dan lain-lain Jacket segala macem Jadi Bikin part-partnya Jadi kayak Oh ini tas Multi Jadi muatnya banyak Terus lu masukin lagi Bawahnya Ke fitur produknya Itu tadi lu jelasin ulang Yang gambar di atas Misalnya Tas ini bahannya Anti air Misalnya Jadi enggak kehujanan Jadi kalau kehujanan aman Barang-barang di dalamnya Lebih aman Barang-barang di dalamnya lebih aman Terus misalnya Tas ini Dijahitnya Double jahitan Misalnya Jadi Insya Allah Akan jauh lebih lama Pemakaiannya Dan Gampang cepat putus Misalnya Dan Sebagai macamnya Misalnya Slatingnya Inilah Itulah Nah Lu bahasin tuh Fitur-fitur yang Sekiranya Di Apa Di Rivalu Nggak ada Habis itu Lu masukin lagi Foto Contoh produk yang Udah dibikin Paket bundlingnya Misalnya Lu punya paket bundlingnya Kalau nggak ada Langsung aja Langsung lari ke Testimoni Misalnya Ini contoh-contoh orang Yang udah pake ini Contoh-contoh orang Yang udah beli ini Screenshutan Kalau bisa sih Foto orang yang sudah beli Itu lebih menarik Orang untuk Beli Karena Orang tuh Sekarang udah nggak mau Coba-coba sendirian Mereka maunya itu Ada orang yang nyoba dulu Beli Habis itu berhasil Baru dia mereka mau nyoba Gitu Mereka nggak mau kejebak sendirian Ibaratnya gitu lah Sama lu juga gitu kan Kurang lebih lu Kalau mau beli sesuatu Kan sekarang Ada testimoni ya Tuh Nah ini misalnya Statement tentang fotonya Misalnya tadi Ini Kakak Dari Jombang Misalnya ini Beli tas kita Dan sekarang Dia punya Tas yang secakep ini Gitu-gitu pokoknya Misalnya Ini kakak dari SMA Sekian gitu Beli juga nih Masih SMA Jadi lu kasih Testimoni sedikit lah Pendek gitu Terus Jadi biar apa Tujuannya Biar orang itu tau Oh ini Oh ini marketnya Anak SMA juga bisa Oh ini kuliahan juga bisa Jadi Oh ini orang dari sini Jadi minimal Walaupun mereka nggak kenal Orang itu siapa Minimal mereka sadar bahwa Oh ini beneran customer Gitu loh Habis itu lanjut ya lu ke bawahnya Lu bikin paket harga jual Misalnya ada fotonya Produknya tuh Ada harganya tuh Disitu tuh Lu bikin posternya Misalnya Gambar foto tasnya Sama orang yang lagi pakenya Terus ada harganya gitu Atau paket bantingnya Harganya berapa Gitu gitu Habis itu nggak lama-lama Bawanya ada tombol CTA Call to action Itu bisa langsung ke Whatsapp Atau ke form Atau langsung ke Marketplace misalnya Atau Nggak Kalau marketplace Kayaknya Nggak bisa dibaca Sama Facebook sih Jadinya Kecuali Kecuali lu pake Apa namanya itu Yang lagi baru Cepas Tapi ini kita nggak ngomongin Cepas Ini ngomonginnya Langsung ke CTA nya Kalau nggak ke WA Kalau nggak ke form Kalau nggak langsung beli Di website itu sendiri Kayak gitu teman-teman Terus Langsung Bikin dulu Bawanya Kasih teks pengingat Misalnya kayak Promo ini berlaku Khusus untuk Eh Sampai tanggal Sekian-sekian Setelah itu Nanti harganya Akan berubah Gitu Jadi Kayak bikin Batas waktu gitu loh ya Ke teman-teman Eh ke Calon customer gitu Biar mereka ingat lagi Oh iya budan Ah pencet Gitu Habis itu Kalau misalnya Emang lo perlu Ngerasa perlu pake Waktu mundur Lo pakein Tapi kalau nggak Nggak apa-apa juga Gitu Karena ini Waktu mundur itu Tergantung sama produknya juga Jadi Nggak 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 harus dipake juga Nah bawahnya Paling terakhir tuh Lo Tambahin foto-foto Lo packingan Lagi nyirim Atau Tim lo lagi ngapain Lagi kerjain itu semua Jadi Foto-foto pendukung Kalau lo emang beneran Ngerjain pesanan mereka Gitu Ya gitu Karena Itu Nekatin trust lagi tuh Sampai bawah ini Habis itu lo kasih Teks Garansi uang kembali Dan lain-lain Karena Itu juga sama Nengatin trust juga Walaupun menurut Penelitian ya 10 dari Eh Ya 10 dari Eh 1 dari 10 orang Itu Baru Ngembalikan Barang-barang Yang dia rasa kecewa Jadi Perbandingannya 9 banding 1 Jadi Pun lo ngadain Apa namanya Garansi uang kembali Hampir Gak banyak kok Yang mau balikin Ketika mereka kecewa Palingan mereka mau Tuker gitu Ya itu mah Sebenernya Kesalahan lo juga ya Kalau misalnya lo ngirim Barang cacat kan juga ya Lo kan gak berkah juga ya Mendingan Lo serius Perjualan Dan lo kasih klaim ini Karena memang lo rasa Barang lo baik-baik aja Gitu Jadi sebenernya Gak bohong juga Baik Malah baik banget Lo kasih garansi kayak gini Gitu menurut gue Terus Lo kasih alamat Kantor Atau gudang lo Terus sama Nomor CS Itu juga sama Ngingkatin trust juga Menurut gue Karena dia Dia tau nih Dia harus hubungin ke siapa Tanpa harus kasih Klak klik-klak klik-klik lagi Untuk menuju kemana-mana Jadi Tulis aja gitu Nomornya Kayak gitu temen-temen Jadi Sebenernya Akan pendek ya Kalau udah jadi tuh Bakal pendek banget Sebenernya ini Gue bikin landing page yang pendek Dan Emang orang sekarang tuh Cenderung market sekarang tuh Gak suka yang panjang banget Yang rumit Yang teksnya banyak Yang wablabla Ah capek Itu juga ujung-ujungnya Dia nge-scroll Ngeliat ke harga Nah Kalau ini Lu bikinin cara Jalan ceritanya Nantinya Akhirnya orangnya Bakalan mau Mau baca Minimal Dan tau produk lu Akhirnya Ke CS tuh Gak banyak-banyak Apa ya Akhirnya ke CS tuh Gak banyak nanya Yang gak penting Intinya bakalan Ningkatin lah Insyaallah Tingkat closing lu Gitu temen-temen Semoga bisa berguna Semoga bisa bermanfaat Dan lagi-lagi Gue berharap Ada yang Apa namanya Terbantukan gitu Dan tolong komen dong Temen-temen Kalau misalnya Emang rasa terbantukan gitu Jadi Gue emang pengen Ngegedein OMKM sih sebenernya Tapi ya Buat Bukan buat OMKM juga Buat orang-orang yang mau belajar Di Apa Di dunia digital ini Dan semoga Sedikitnya Sedikit banyak Gue bisa menyumbangkan itu Gitu Disini ya Oke Terima kasih banyak udah nonton Jangan lupa di Like Kalau emang suka Di share juga Kalau emang bermanfaat Follow-follow gue juga Di instagram gue Oke Gue pamit Bye Assalamualaikum